selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara membuat link folder google drive di hp android jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membagikan sebuah link folder dari google drive mungkin via whatsapp atau ke lainnya bisa ikuti langkah di video ini oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya langkah yang pertama kita buka dulu aplikasi google drive nya ya bisa ketik secara manual disini atau kalian cari aja di beranda handphone anda masing-masing oke disini langsung aja kita buka untuk google drive nya kemudian disini kalau kalian yang ingin membuat folder baru tinggal ketuk aja tanda plus di pojok kanan bawah ini jadi kita ketuk aja untuk icon plus nya lalu klik bagian folder nah disini kalian bisa beri nama folder misalkan folder baru ini contoh aja kemudian tinggal klik aja buat di bawah ini nah selanjutnya kalian bisa mengisi file nya nah untuk mengisi file nya tinggal buka dulu folder barunya kemudian klik icon plus di pojok kanan bawah ini selanjutnya klik bagian upload kemudian selanjutnya silahkan masukkan beberapa file yang ada di handphone anda ke drive nya oke misalkan kita coba masukkan foto ini kemudian disini kita tunggu nah ini sedang proses mengupload satu file kita tunggu sampai foto berhasil terupload di folder drive ini nah disini sudah berhasil teman-teman nah kemudian disini saya akan contohkan membagikan satu folder yang judulnya itu folder berbagi ini tapi agak tepuh dikit gak masalah ya karena cuma untuk percobaan saja nah disini bagaimana cara membuat link folder di google drive ini caranya tinggal klik titik tiga di bawah folder tersebut kemudian selanjutnya kalian tinggal klik bagian bagikan di atas ini lalu kita tunggu nah di bagian bawah ini ada kelola akses kita tinggal ketuk tulisan tidak dibagikan ini nah selanjutnya kalian tinggal ubah untuk yang sebelumnya dibatasi kita ketuk ubah kemudian kita klik bagian dibatasi lagi dan kita ubah ke siapa saja yang memiliki link artinya siapa saja yang memiliki link dapat mengakses pada link yang kita bagikan tadi nah kemudian disini untuk yang pelihat ini kita ubah nah disini ada pengomentar kemudian ada editor dan yang paling atas ini pelihat kalau kalian ingin membagikan link agar orang lain dapat mengedit dari file yang kita buat mungkin berupa data excel atau data word dan lain sebagainya kalian klik saja editor nah selanjutnya kita tunggu ini sedang melakukan perubahan nah kalau sudah kita ubah untuk settingannya kita tinggal salin link dengan cara mengetuk yang ada di atas ini ya kita ketuk nah kalau sudah disalin kita bisa share mungkin via whatsapp atau lainnya misalkan disini saya coba share via whatsapp ya teman-teman nah misalkan saya coba share link disini nah jadi kita tinggal tempel saja pada link yang sudah kita salin tadi kemudian tinggal kirim nah maka nanti ketika di klik akan langsung diarahkan ke folder drive yang kita bagikan tadi teman-teman oke mungkin itu saja untuk video kali ini cara membuat link folder google drive semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati